What's up school fans, welcome back to Time Out But, overall, hari ini sih gue tadi ketemu Josh Giddy Lalu juga ketemu dengan Pitchbackers juga Wah, itu bakal jadi legendnya WNBA itu nantinya Foto sama mereka berdua Lalu juga pasti gue agak kaget tadi ketemu dengan temen lama gue Yaitu Bobby Simmons Dulu dia pemain Clippers Yang merupakan most improved player tahun 2004-2005 Gak janjian, tapi tiba-tiba ketemuan tadi Jadi happy banget Dan daripun dia memberikan salam sedikit untuk semuanya Yang ada di Indonesia dan itu akan ada di Travel for Basketball hari ini Besok hari terakhir gue di Las Vegas Besok hari terakhir gue untuk meliput dan kita extend Ini demi banget sih, bener-bener niat banget sih gue extend satu hari Demi nonton, nge-liput sih Marcus Bolden lagi ya Besok Marcus akan bermain melawan Brooklyn Nets Semoga, semoga dapet menitnya lebih banyak Kayak main kan dia mainnya 11 menit Gue harapkan besok dia mungkin bisa mainnya kayak 20 menitan lah ya Biar poinnya banyak Besok gue duduk manis Gue akan videoin dia terus pokoknya Pengen liat bikin highlightnya untuk dia pas lagi nge-point Jadi besok ditunggu aja untuk Mungkin besok gue akan bikin random vlog Jadi semoga aja gue besok lumayan niat lah ya Untuk bikin random vlognya Karena bikin vlog itu selalu harus moodnya bagus Jujur aja sih itu kuncinya untuk bikin vlog Apalagi yang gue mau update kalian ya Besok gue masih usaha sih Pengen usaha untuk foto bareng sama Marcus Bolden Tadi udah minta tolong sama Bapak Mocha Cuma katanya agak susah untuk bisa foto Besok kita cobalah Last, one last try Walaupun gue cuma diginiin doang yang masih Marcus, waduh ya Tuhan susah banget ya Mau foto sama Marcus Bolden ini Kayaknya belum komplit kayaknya Perjalanan gue ke Vegas Kalau belum foto sama dia Susah banget kayaknya Tapi itu adalah cerita gue Hari ini dari Las Vegas Hari ini langsung selesai saja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari The Namanya The, dia bilang gak suka karena so Inggris Wah dulu gue so Inggris dia gak suka kata ya Sekarang videonya ditungguin terus Kak Rocky Ngomongin prediksi NBA boleh lah katanya Dari NBA Champ, MVP, dan juga MIP Rookie of the Year dan lain-lain So thank you so much to The Thank you so much yang sudah convert Dari haters jadi lovers Sekarang ini semoga banyak yang seperti itu ya Dulunya gak suka sama gue Mungkin sekarang jadi penikmat channel ini So once again thank you so much untuk The Thank you so much juga untuk semua yang udah memberikan komen Sebenernya gue pengen pilih Azurama kemarin Sebenernya untuk Azuruma untuk komennya dia Dimana dia bilang Biar kita ada orang dalem Di Kings Terus langsung Azrul bilang Wah itu kid personally katanya Azurama itu menurut gue lucu juga Tapi gue pengen bahas yang ini juga Karena menurut gue ini menarik banget Dan gue seneng banget saat ada orang yang bilang Bahwa dulu mereka benci sama gue Tapi sekarang mereka malah jadi nungguin konten gue Menurut gue itu adalah hal yang luar biasa sekali Dan of course I wanna say Seperti biasanya Thank you so much to semua yang sudah support Really appreciate it Gue semangat banget sih Selama ada summer league ini Dimana main Marcus Bolden juga laku Kontennya lumayan ramai itu yang nontonnya Jadi I'm very happy Gue biasanya udah susah payah memberikan effort Gue sebanyak-banyak Dan udah sebisa mungkin Sudah semaksimal mungkin Dan gue Kepuasan gue adalah Pas melihat angka viewsnya itu Adalah di atas 15 ribu Gue udah kayak Wah sepuas Seneng banget pokoknya Biasanya seperti itu Ya kita masuk-masuknya ke timeout hari ini Wow gila openingnya ini Mereka mau 4 menit nih Oke Hari ini teka-teki Danny Schroeder Sebenernya kemarin sih Teka-teki Danny Schroeder akan kemana Akhirnya terjawab juga Schroeder akhirnya memilih Untuk ke Boston Celtics Dimana dia gajinya mid-level ya 5.9 kan ya Kok gue dulu sih 6.9 ya 5,9 juta US dollar Untuk satu tahun So this is a mid-level exception Untuk si Boston Celtics Schroeder Memang kehilangan banyak uang Off season kali ini Dimana kita tau dia nge-reject Kontrak satu tahun 21 juta dollar Untuk 4 tahun dari Los Angeles Lakers But it will be okay I know gue kasih Schroeder a hard time Kita semua kasih Schroeder a hard time sih Sebenernya Untuk dia Menolak kontrak dari Lakers Lalu juga dia berusaha Menolak kontrak yang lebih besar Tapi gue pengen sekarang ini We gotta stop all the hating Si on Danny Schroeder Menurut gue Terlalu banyak banget orang Yang ngatang-ngatain dia Terlalu parah online So hopefully It's gonna stop And Danny is still a rich guy guys Dia sudah bermain di NBA Selama 8 musim Dan dia overall itu Sudah membuat At least 70 juta US dollar Itu udah lebih kaya Daripada kita semua men Digabungin uang kita semua Jadi satu Yang nonton views ini Belum tentu juga Jadi 70 juta US dollar But I mean this is a great deal Though this is a steal Menurut gue Untuk Boston Celtics Dengan harga segini Mereka mendapatkan A starting point guard Yang maksud gue Ya levelnya segitu In his prime Dan juga Dia termotivasi banget Pasti musim depan Untuk menunjukkan Atau membuktikan Value-nya dia Karena Of course Dia sekarang cuma satu tahun Dia pengen banget Pasti landing Ataupun juga mendapatkan Multi-year deal Next season Jadi Of course Dia harus memiliki Big season Untuk Boston Celtics Agar ada sebuah tim Yang melirik dia Untuk mau memberikan dia At least mungkin 20 juta US dollar Ape 25 juta US dollar Laya menurut gue Sudah tahun lalu Main 61 game Bersama Los Angeles Lakers Dimana average-nya adalah 15,4 point per game Dan juga 5,8 assist per game Keliatannya sih Tapi kalau menurut gue Dia akan mainnya Dari bench ya Kalau feeling gue Nanti sama coach Imeo Yudoka Kayaknya yang start adalah Menurut gue Marcus Smart Lalu juga masih ada Siapa ya Kalau gue lupa ya Sama Josh Richardson Pemain baru Bantesan gue agak lupa Jadi Marcus Smart And Josh Richardson Lalu Jalen Brown Jason Tatum Semoga sih Robert Williams Yang akan start nantinya Habis itu dari bench Masih ada Chris Dunn Danny Schroeder Of course Sebelum gue lupa Peyton Pritchard Ernie Smith Menurut gue Backcourt-nya mereka Lumayan loaded sih Musim mendatang ini Dan menurut gue Ini udah Line-up-nya udah jauh Lebih bagus Pada Celtics musim lalu Yang selesai di posisi ke-7 Lalu juga di knock-out Di first round Main di play-off Dan Dengan squad seperti ini Keliatannya Celtics akan main defense lagi Di musim mendatang ini ya So this is An absolute steal banget Gue yakin sih Pokoknya Sebelumnya bisa berkontribusi Untuk Boston Celtics Lalu ada berita dari Nico Mannion Yang pindah ke Italia Untuk bermain bersama Virtus Bologna Lumayan kaget sih Tapi mungkin This is the best move For him right now Kita tau deh Memang menitnya Gak terlalu banyak ya Selama bermain di golong Si Warriors Jadi dia mungkin merasa Perkembangannya dia Sedikit stuck Berada di NBA Tapi Warriors Masih memegang Hak miliknya Si Nico Mannion Kalo nanti dia balik lagi Ke NBA Gue rasa sih Dia setahun di sana Bersetul balik lagi Ke NBA Itu Feeling gue Jadi Menin Kita tau Dipilih nomor 48 Sama Warriors Last season Dia memiliki kontrak Two-Way Bersama Warriors Dia main 30 game Di NBA Average-nya 4,1 poin Per game Dan juga Gak ada asisnya Sorry Sedangkan di NBA Jilik Dia main di Jilik Bubble Itu kok gak ada Dia main 9 game Average-nya 19,4 poin Per game Dan juga 6,8 Asis per game He's getting full support Sekarang ini dari Steve Kerr Dan juga Draymond Green Yang paling gue suka adalah Draymond Green ini Apa ya Dia yang mengambil Leadership role-nya Mau memberikan saran Dan juga Mendengarkan konsultasi Dari Nico Menurut gue Itu adalah hal yang Luar biasa banget Dari seorang Draymond Green Dia yang paling juga Menyemangati Si Nico Menin Untuk pindah ke Italia Agar Dia akan main Heavy minutes Of course Biar skills Biar skills-nya juga Pasti nambah Kepercayaan dirinya Juga nambah Pastinya Nanti dia akan Main di Italia Karena dia akan Menjadi Mungkin The main guy Nanti di timnya Dia ya Akan bawa bola Dan yang pasti Katanya si Draymond Green You will make more money Too over there Jadi itu Adalah Kenapa Nico mainin ini Menurut gue Bener banget Untuk pindah ke Italia Apalagi dia juga Main di Olimpiada Dia sama timnya si Italia Dan dia Gue rasa juga bisa Bahasa Italia Jadi adaptasinya pun Disana Gak harus Terlalu banyak Banget untuk Nico mainin So Gue yakin Satu tahun And then he'll be back In the NBA Lalu kita pindah ke Berita yang lumayan besar Menurut gue Tapi gue gak tau Jujur sampai sekarang Seberapa bener Berita ini Yaitu Tentang Ben Simmons Mau ditukar dengan Damien Lillard Nah Kalau gue Merasa ini Gak bener sih Kalau menurut gue Kayak Portland Gak akan mau lepas Si Damien Lillard Ini agak aneh Kita tau Karena yang gue siapnya Katanya Relationshipnya Ben Simmons Dan juga Philadelphia Itu udah gak bisa Direpair Katanya udah gak bisa Dibetulin lagi Apalagi juga dia Dengan Doc Rivers Dan juga Joel M Itu udah gak ngomong Lama sekali Kayak ini sih Lama-lama kayak Kedengernya jadi beneran sih Hal ini memang terjadi Sekarang ini Di Philadelphia 76ers Tapi kalau ditukar Sama Damien I think that's Kind of reaching Karena kalau menurut gue Kalau si Portland itu Udah kirim Damien Ke Philadelphia 76ers Itu berarti Portland udah In full rebuilding mode Gak mungkin lo bisa juara Sama Ben Simmons Gak mengecilkan Ben Simmons Ben Simmons is a great player Menurut gue Kita dulu bilang Dia adalah Magic Johnson Second coming Assistnya bagus Menurut gue Corvisionnya Dia kalau in transition Menurut gue Salah satu pemain yang Oke banget Tapi memang Kalau urusan menembak Menembak 3 point Free throw Semua gak ada yang bisa Dia Iya gue merasa sih Kalau memang si Portland mau Buang Damien pun Dia akan minta banyak Gue rasa akan minta Tyrese Maxey Minta Menti Stable Minta Ben Simmons Itu adalah feeling gue Gak mungkin mereka Cuma mau tuker One and one aja Cuma one for one Si Ben Simmons Untuk Damien Ler Tapi menurut gue sih Kayaknya Ini masih agak kurang Si berita Gue pengen tau pendapat kalian Kalau kalian punya pendapat lain Kalian tulis aja di Comment section di bawah Dan sekarang Menurut gue juga Damien Ler Belum minta Belum demand Untuk di trade juga Menurut gue Kalau memang Si Portland mau lepas Damien Ler Gue rasa tunggu Sampai Damien Ler Gue mau pindah dong Karena gue udah gak yakin Sama tim gue nih Tim gue kayaknya gak bisa juara Jadi gue mau out Nah itu baru gue rasa Mungkin kalau dituker Ben Simmons pun Mau si Portlandnya Tapi kalau kalian punya Komentar Please tulis di comment section Di bawah Lalu Terakhir ada Kabar dari Lost Angels Lakers Dikatanya tertarik Untuk ngambil Isaiah Thomas I think Kemarin baru aja Memecahkan beberapa rekor Di Pro AM League ya Ada yang 65 points Ingat gue Di Atlanta Lalu kemarin 81 points Ada crossover Yang dimana gue gak dateng Dimana gak ada gue Karena gue ada di Las Vegas Lalu ada videonya Dimana dia Gets emosional banget Dia sampe nangis Di locker room Dan juga teriak-teriak Man This ninjas Man This ninjas Gave up on me Katanya Jadi mengatain bahwa Banyak orang yang menyerah Dengan dia Sudah tidak Apa Dia I feel bad sih For IT sih Apalagi waktu di Celtics Dia jokup banget Sempet All-Star juga kan Dimana kita tau Dia kalau quarter 4 itu Biasanya udah Isaiah Thomas time Man Quarter 4 itu Selalu take over The game Tahun 2016-2017 Itu dia sempet Average-nya 28,9 Point per game Gue gak kaget sih Tadi gue lagi research Tadi gue cek Wuh Anjur 28,9 Per game sih Gokil sih Average segitu sih Tapi memang setelah ada masalah pinggang Dan dibuang Celtics Dia kayaknya sakit hati Bola sama Celtics Waktu itu Kita tau dia sempet bermain Waktu adiknya ya Kau hal-hal adiknya meninggal Terus dia mencetak berapa ya 50 point Seinget gue Lalu Man He was never the same play anymore Gitu loh He was never the same play anymore Itu adalah Indonesia Rocky yang bener Sekarang ini sebenernya menurut gue Kuncinya dia adalah untuk main defense sih Karena kadang liability banget Dia main defense Dia kayak Memang pinggangnya mungkin Lateral movementnya udah gak bisa Seperti dulu lagi Tapi kalau urusan offense Of course Dia gak ada masalah sih Dia can get buckets At any time Jadi menurut gue Kalau dia Memang diambil Lakers Saya think gak masalah lah Untuk masalah defense ya Karena kita tau ada ED Yang bisa help defense Lalu ada Trevor Ariza Sekarang ini Jadi Kalau ngambil IT Cocok banget sih Menurut gue Lakers itu Komposisi pemainnya Itu cocok banget Untuk dimainkan dengan IT IT main 15 menit Sampai 18 menit Suruh nembak aja lah 6x 7x Satu game I think he will get you Like 12 to 14 points A game Easy Easy Menurut gue Dan tahun lalu Dia main di New Orleans Pelicans Jadi dia dapet kesempatan Main 3 game aja Tapi memang Eversinya 7,7 point per game But I would love to see him To get another chance In the NBA Walaupun gue tau Orang-orang pasti kayak bilang Wah Terlalu banyak berharap lah Amat IT lah gitu Kayak orang-orang juga Banyak banget yang move on Dengan IT But I think one more chance lah Kalau emang kali ini Dia gak bisa bermain bagus Baru lah Boleh lah Dia main di China aja Atau main di Korea Atau main di Indonesia IBL Wey Connectionnya sama Dominic Williams Sekarang kita tau Dominic Williams udah cerita-cerita tuh Tentang permainan di Indonesia Lalu juga pasti Dia dulu juga sempet nonton IBL Saya tau gue sih Gara-gara Dom Will But Menurut gue IT sih Kalau bisa ke Lakers sih Why not lah Kita tunggu berita berikutnya Dan kita tau juga masih banyak banget Bukan banyak banget lah Ada beberapa masih nama yang kita Belum sign nih Masih ada Hamidudai Diallo Seperti gue bilang Paul Milsef Ini kemana kemana Laurie Markkinen Laurie Markkinen pun juga belum tau Kita nih Laurie Markkinen ini bisa merubah Bisa membantu lah Bisa membantu sebuah franchise banget sih Untuk bisa masuk ke playoff So Betul lah berita-berita di NBA hari ini Lagi sepi sih Berita NBA Gue juga tadi bingung Kayak ngomongin apa kita ya Tapi semoga besok-besok Ada berita NBA lagi Kalau besok memang Gak ada yang seru-seru banget Mungkin gue akan libur dulu Bikin timeoutnya Mungkin misalnya kita Bagi yang random vlog aja So Sekarang kita langsung masuk ke Top place Top place hari ini Pertama kita akan mulai dari Romeo Langford Ini game yang kemarin ya Romeo Langford With The Big Big Poster Ini Wah ada yang bilang Ini salah satu bedang terbaik Di Sama League Lalu ada Sheriff Cooper Buzzerbeater Untuk bawa Atlanta Hawks menang Kemarin ini gokil juga sih Sheriff Cooper 3 poin Lalu Jacob Goes up And catches the L.U For every first gem Lalu ini juga ada Jalen Johnson Lopatannya emang tinggi sih dia ya This is a very very nice Dung And Jalen Sucks With the nasty putback slam Ini cangguan gue nih Jalen Sucks Lalu ada Isaac Okoro juga Yang drive baseline And put that boy On a poster Terakhir Dung of the night Pake video gue aja lah ya Gary Payton 2 Ini Gary Payton 2 Actually Take us Hammerseat home Gila sih Dungnya ini Mungkin adalah The best soft farmer gue Di Summer League But guys Kita lihat timeoutnya Hari ini Seperti biasa Thank you so much guys For watching timeout Semoga kalian enjoy Episode hari ini Seperti biasa Jangan lupa guys Untuk kasih like Jangan lupa untuk komen juga Dan ditunggu besok Untuk random vlog gue And of course Jangan lupa juga untuk share Tentang timeout Kepada temen-temen Kalian semua And yeah That's it for me tonight And I will go to sleep At the disk Selamat saatnya istirahat And yeah Thank you guys for watching And I will see you guys again tomorrow Peace out einen Will glow Si 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 I Si 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 Si